Pemurtatan Merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan, ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, Maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad sembilan orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtad ini, sampai saya ikut foto-foto. Saat telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung, kalau tempoh hari sembilan, sekarang sudah sembilan belas ya murtad. Tambah banyak. Jadi setiap minggu, mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja, bawa pulang, diantar pulang lagi. Setiap minggu. Itu karena kemiskin. Kita selalu bicara fikir dan syariat, bukan bicara akhidah atau tawhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadkan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam melengah. Dulu Umat Islam 99%. Sekarang tinggal lebih kurang 80% Umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa? fondasi akhidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih. Langsung di brainwash cuci otak. Lihat anak-anak kita. Lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Bada maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari musjid. Membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Yang terjadi di usaha ini. Lebih getul mereka berdakwa mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtada atau Kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu gak Bapak Ibu? Pemurtada di dunia ini ya. Paling berhasil di Indonesia. Yang mayoritas muslim. Setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Kita aja sini gak terasa. Tapi jauh datang ke Jawa Tengah. Salatiga di mana? Di Cirebon di mana? Sampai Jawa Barat. Banyak sekali. Saya pernah dakwa di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% muslim. Sekarang jadi 75% Kristen. Bagaimana masuk Kristen? Habis saya turun dakwa, datang orang Pak. Di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngakut tinggal 4. Tinggal 7 kakak. Banyak sekali. Di gunung Merapi, Merbabu itu. 160 kakak umat Islam. 146 mereka murtadkan. Tinggal 14 kakak. Perbiasa sekali pemurtadaan itu. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen yang memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam saya tanya. Orang Islam kalau murtad kira-kira masuk akam apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam, murtad, masuk Yahudi, Buddha, Hindu, komputsa. Eh 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 Terima kasih.